Badan Intelijen Nasional Korwil Banjarmasin bekerjasama dengan PT Balimas serta DPW FS PMI Karsel menggelar vaksinasi masal di Masjid Tori Kotul Hasanah di kawasan Mantuil Banjarmasin Selatan, Kamis Pagi. Karyawan atau buru serta warga sekitar PT Balimas antusias untuk bisa mendapatkan vaksin booster yang sudah disediakan pihak panitia. Vaksinasi masal sengaja digelar pihak Bin Korwil Banjarmasin di kawasan perusahaan untuk menyasar para pekerja terutama buru perusahaan yang juga sangat berkaitan dengan persyaratan dan peraturan kerja. Kabin Dekal Selbrik Jenpol Heri Armanto S. melalui Korwil Banjarmasin Alvian Purba menambahkan vaksinasi ini diharapkan bisa meningkatkan sebaran angka vaksin booster di Banjarmasin serta berharap bisa cepat mengakhiri pandemi untuk meningkatkan ekonomi daerah. Terima kasih, jadi ikatan hari ini kita mengeluarkan vaksinasi dengan bersama dengan serikat berurau serta perusahaan PT Balimas di Banjarmasi. Di lokasi di kota Banjarmasi. Untuk vaksinasi kita memang menyasar kelompok-kelompok ya, komunitas-komunitas seperti buru dan juga perusahaan-perusahaan untuk membangun sederbilan. Jadi, vaksinasi ini kan tidak hanya diubah dari kesehatan. Jadi, seluruh cek modern juga kita minta ikut mendukung kecepatan capaian vaksinasi di Banjarmasin. Ini ya sih kita sekarang ini, setelah vaksinasi dalam merata untuk membutuhkan capaian vaksinasi di masa pesisi. Ya, pesisi dari pandemi keendamian. Itu di tinggal. Ada vaksinasi, di jauh ini juga boosternya masih dulu memadai ya. Jadi, kita terus tinggalkan di perusahaan ini, kita targetkan 200 kusis. Kami dari RSP, mereka pekerja mebar Indonesia dan selatan, dan bahkan di Indonesia. Awal-awal pandemi ini, dua tahun yang lalu, kita juga sudah kerjasama dengan berbagai stakeholder di Indonesia, bahkan sampai di daerah-daerah. Dan khusus di Balimas ini, kita kerjasama dengan BIN, dan teman-teman ganti gabungan perusahaan karet Indonesia, RSP ini sendiri karena burunya, ya mau tidak mau, suka tidak suka, karena kita menuju pandemi keedemi ini, harus minimal lah. Bagi kami, ekonomi harus bangkit. Karena kalau tidak, ya kita tahu sendiri di kaum buru selama tiga tahun ini sudah nggak naik upah gitu. Kalau ini dibiarkan terus-menerus, akan makin terpuluh. Dan di kesempatan ini juga, di Balimas kita kerjasama dengan BIN khususnya udah dua kali, khusus mayoritas untuk vaksin booster saja. Sementara itu, dalam vaksinasi kali ini, BIN serta PT Balimas dan FS PMI menargetkan 200 orang yang bisa mendapatkan vaksin booster.